Assalamualaikum Wr. Wb di video kali ini kita kedatangan mobil L300 dengan keluhan si pemilik mobilnya mau custom saklar seperti ini, ini tadinya digunakan di mobil L300, tapi si pemilik mobilnya minta diganti menggunakan yang thermistor, yaitu menggunakan modul, nah jadi nanti kita akan custom menggunakan modul bagaimana cara kita merangkainya dan apa saja nanti part-part yang perlu kita butuhkan langsung saja kita ke part atau ke mobilnya seperti ini, jadi kita rangkain di unit mobilnya seperti ini, ini tadinya tidak menggunakan relay, jadi ada L300, mau dipasang thermistor seperti ini jadi mobil ini belum dilengkapi relay, kita tambahkan relay 3 yang pertama relay buat blower, yang kedua buat kompresor, dan yang ketiga relaynya berada di aki disini untuk extra fan dan kita tarik kabel seperti ini ada 5 kabel sama kayak yang udah kita gambarkan juga skenario nya atau diagram nya, yang pertama ini kabel putih sini, nah ini yang kabel putih buat plus plus dari relay terus yang kedua warna biru ini buat satu resistor terus yang kedua warna putih kecil ini buat nomor 2 putaran blower dan yang putih terakhir ini buat nomor 3 atau heat speed nya dan yang satu ini buat kompresor nah kita potong seperti ini kita potong yang dari kompresor kita potong yang dari blower percepatan 1 kita potong medium kita potong heat speed nya kita potong seperti ini tadinya seperti ini kita potong lalu di soket ini lalu di soket ini modulnya kita potong yang warna coklat putih dan kuning yang coklat kita sambungkan ke nomor 2 ini yang putih kita sambungkan nomor 1 atau low yang coklat medium dan yang kuning heat speed nya jadi seperti ini kita sambung untuk termistor nya nanti kita masukkan sini ya ke depan evaporator tapi nanti kita buka buka ini buka depan bagian depan evaporator nanti kita tancapkan disini tapi di dalam jadi saklar nya seperti ini sudah dilengkapi dengan pengaturan termostat nya atau termistor nya jadi menggunakan modul seperti ini nah modul nya kalau kita buka seperti ini penampakannya untuk warna pada soket saklar ada merah ada kuning ada coklat ada biru sama putih digabung ini yang warna merah buat plus baterai lalu yang biru sama putih itu buat C atau buat satu satu putaran blower terus yang coklat terus yang coklat buat putaran 2 atau medium dan yang kuning untuk putaran 3 atau heat speed nya jadi yang C ini kompresor sama nomor satu blower nanti yang satu yang warna putih ke resistor nomor satu atau low lalu yang nomor dua warna coklat untuk resistor M atau medium lalu yang nomor tiga putaran heat speed nya yang warna kuning ke nomor tiga dan ke motor disini lalu yang warna biru dan warna putih ini disambung nanti yang warna biru ke modul nanti output modulnya ke warna hijau warna hijau ini buat kompresor outputnya dan termistor nya yang warnanya putih lis hitam itu nanti outputnya ke termistor ke sini sebelum itu masuk ke modul dulu ya terus yang warna hitam masa buat modul dan satu lagi warna ini warna putih warna putih lis hijau sorry warna putih lis hitam itu masa di jumper seperti ini untuk kabel yang warna kuning lis hijau dan kuning lis hitam ini buat pengaturan termistor nya jadi udah melalui potensio ini potensio nya seperti ini jadi karena modul ini belum dilengkapi dengan relay jadi nanti kita kasihkan relay satu buat kompresor terus oh sorry kita kasihkan 3 relay buat satu kompresor yang kedua buat blower dan yang ketiganya buat ekstra fan nya oke kita putar kunci kontak posisi on atau ig oke posisi mati semua kita putar ke saklar satu ini saklar satu udah aktif tapi kompresor belum aktif karena mengaktifkan kompresor menggunakan potensio yang putaran dingin ini oke jadi boleh ceklek jadi dari sini oke semakin kita putar ke posisi saat jerun maka semakin dingin AC nya kita putar ke nomor 2 putaran blower tambah kenceng disini terus kita putar nomor 3 tambah kenceng banget ini oke jadi cara rangkaiannya seperti itu yang tadinya belum dilengkapi dengan termistor atau modul seperti ini bisa banget kita tambahkan modul seperti ini dengan cara rangkaiannya seperti tadi oke kita matikan oke mati semua walaupun potensio ini kita putar ke posisi kanan kompresor tidak akan bisa bekerja oke kita jadi setelah kita pasang unit saklar nya seperti ini kita tadi bor dan ini nanti kita kasih stiker buat on off nya terus letak modul nya berada disini tuh disini dan kita langsung nyalakan AC seperti ini dan kita tes hasilnya oh iya ini tadinya pakai saklar ini tuh kita ganti yang langsung pakai termistor termistor nya udah kita masukkan coba mas tuh udah di dalam evaporator evaporator di depan evaporator di depan evaporator jadi fungsi termistor itu untuk eh apa pengatur suhu jadi yang nanti kita akan sesuaikan disini ketika mau dingin banget ya kita harus putar ke posisi mentok sebelah kanan langsung kita tes seperti ini hasilnya oke kita nyalakan dan kita putar posisi nomor satu oke blower sudah menyala tapi kompresor sama kipas belum nyetek kita putar ke kanan oke kompresor sudah menyala ini untuk tipnya mati kata si pemilik mobilnya nanti akan diganti tip yang baru terus disitu ada speakernya nanti kita pasang di sebelah kiri satu sebelah kanan satu kita tes hasil dinginnya tadi setelah sebelum kita ganti modul yang termistor itu sebenernya masih dingin tapi kita juga belum cek dinginnya seberapa ini nomor satu anginnya udah kenceng banget padahal resistor satu oke kita tes seperti ini oke ya jadi untuk pemasangannya seperti ini udah sesuai fungsi jadi kalau misal punya jenengan mau di custom seperti ini sebenernya cara kerjanya juga sama kayak yang manual ini pakai termostat manual tapi entah kenapa si pemilik mobilnya mau diganti yang pakai termistor yang seperti ini jadi sekarang untuk pengaturan dinginnya sudah satu saklar seperti ini disini untuk pengaturan dinginnya dan yang kuning untuk pengaturan kecepatan angin ini angin satu dua tiga udah kenceng banget oke kita kembalikan ke nomor satu entah kenapa si pemilik mobilnya yang dari termostat sama saklar seperti ini mau diganti yang satu seperti ini ya mungkin salah satunya biar gak ribet jadi pengaturannya udah satu tombol seperti ini dinginnya sudah 7,6 ini belum otomatis karena kita menggunakan setelan mentok sudah 7,6 7,1 kita pakai yang setelan mentok kita pakai yang setelan mentok termistornya 6,7 ini udah dingin banget dan kalau kita misal wah ini AC dingin banget kita bisa putar berlawanan arah jarum jam seperti ini oke jadi udah mutus tuh kita putar berlawanan arah jarum jam jadi dinginnya kurang dingin lebih kurang dingin daripada kita setel maksimal seperti ini bisa 5,6 tuh oke jadi seperti ini cara kita merangkainya barangkali ada yang mau merangkai yang tadinya dari termostat ke termistor pakai modul kita sudah bawakan dan kemarin juga ada beberapa orang yang nanya seperti itu bagaimana cara merangkainya ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh